Hai Assalamualaikum bertemu lagi dengan channel saya Yuli JJF kali ini saya mau bikin masakan karena masih di rumah saja ya guys hari ini saya pengen masak ini sayur kelor dicampur jagung sayur bening kelor terus mau bikin botok lantoro pedang plus tempenya yang kedua saya mau bikin begedel tempe ini bahan-bahannya ya guys ada cabai besar cabai kecil tomat bawang merah bawang putih jangan lupa daun jeruknya serih kencur sama kunci kencurnya nanti kita pakai untuk bahan botoknya jangan lupa ya sebelum menonton like subscribe dan bunyikan loncengnya jangan lupa kita awali dengan merebus ini dulu semua mengkukus ya kita kukus dulu semua kita potong-potong agar lebih mudah nanti untuk muleknya sekarang kita blender dulu biar rata jangan lupa di atik padahal kurang ini ya lupa enggak pakai cemeknya biar baju kita enggak kita siapkan tempat untuk sedikit botok ini yang bumbu yang kita habiskan tadi ya baru kita beri garam garam satu sendok dulu nanti kalau kurang asin atau gimana kita tambahin nanti tempe kita angkel untuk campuran botok tadi ya ini bikin masakan semakin kita hancurkan seperti ini pakai campuran di botok belum lantoro udah isinya empat sehat lima sempurna dalam satu kemasan yaitu botok ala Yuli JJS setelah kita aduk rata kita incipin dulu ya guys incipin itu harus ayo kameramen incipin dulu rasanya gimana baru kita iniin kameramen kameramen gimana rasanya udah pas pas baru kita bungkus yang saya bilang tadi empat sehat lima sempurna dalam satu bungkusan inilah namanya botok ada udang dibalik batu a few moments later kita angkat dulu ya botok ini lagi ini penampakan botok yang sudah dikukus ya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim ini ya jadinya ya guys kalau sudah mantap masih tetap disini di rumah saja kali ini step yang kedua kita bikin mendosempe yaitu bahan-bahannya ini ya bawang merah, bawang putih kita cuci dulu sesuai tempe yang digunakan ya ini saya kasih 6 6 siung bawang putih biar mulutnya nanti tidak susah kita kecil-kecilin dulu ya kita iris-iris sudah mulai halus baru kita haluskan tempenya begini ya guys caranya setelah kita hancurkan tadi kita ratakan dengan tangan biar rasanya itu merata bergedal tempe alias mendor jadi begini ya ini mau goreng bergedal tempe alias mendor kita panas sudah makan masih tetap disini di channel Yuli JJS ini saya mau bikin sayur kelor bening namanya bumbunya coba lihat disini kamera men ada serai air kelornya kita tunggu sampai mendidih dulu ya kalau sudah mendidih kita masukkan pertama jagung ini biarkan sampai mateng dulu jagungnya kita pakai jagung manis ya biar rasanya itu endul jagungnya sudah mateng kita masukkan sayur kelor kita masukkan ke manginya tunggu ini makan dulu baru ke mani terakhir ya ya rasanya enak wangi kita bumbu dulu kasih gula pasir 2 sendok daram 1 sendok lebih sedikit terima kasih sudah melihat channel Yuli JJS hari ini kita masak-masak dulu dan semua sudah saya masak sayur kelor bergetel tempe sama botok terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan loncengnya selalu dukung channel Yuli JJS sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati